Pasar terapung Muara Kuin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah salah satu pasar terapung paling terkenal di Indonesia. Berada di aliran Sungai Barito, pasar ini dapat ditempuh sekitar 45 menit dari kota Banjarmasin. Untuk bisa menikmati keunikan pasar terapung ini, Anda bisa menyewa perahu motor atau biasa disebut kelotok seharga Rp70.000 hingga Rp150.000. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan maritim, pasar ini juga sudah menjelma sebagai ikon pariwisata kota Banjarmasin. Namun sayang, selama beberapa tahun belakangan, aktivitas pasar terapung menghadapi ancaman besar seiring kehadiran beragam pasar modern. Transaksi perdagangan di atas sungai ini tidak lagi ramai. Pedagang yang dulu berjumlah ratusan, kini hanya tersisa puluhan pedagang saja. Akibatnya ikut berimbas pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Banyak wisatawan kecewa, pesona pasar terapung yang disebut-sebut lebih menarik dibandingkan pasar serupa di Thailand ini berangsur punah. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini juga turun drastis. Dari sekitar 24.000 turis asing pada tahun 2008, saat ini hanya mencapai belasan ribu turis. Andai saja pemerintah kota setempat dapat lebih memperhatikan potensi wisata yang ada. Keberadaan pasar terapung tentunya bisa menjadi salah satu penghasil pendapatan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tim TV One mengabarkan.